Intro Ya halo halo selamat siap pemirsa apa kabar anda hari ini senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani hadir kembali untuk menemani anda dalam iNews siang Selain tiga berita utama tadi iNews siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya Dan pemirsa kami awali informasi siang dari hari ini melalui informasi kecelakaan pemirsa Dimana ada sebuah mobil pickup yang menabrak sepeda listrik dan kios ponsel di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Akibatnya ibu dan anak luka parah karena terjepit di kolong mobil Warga panik dan histeris menyiasikan sedikit kecelakaan di jalan Raya Palung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada kamis siang Ibu dan anak pengendara sepeda listrik terjepit di kolong mobil pickup Sebelumnya mobil pickup berlaju dengan kecepatan tinggi dari arah kebasiran di Jawa Palung Panjang Namun saat hendak militasi simpak rel, pelaju mobil tak terkendali hingga menabrak sepeda listrik dan kios ponsel hingga hancur Dari pemeriksaan sementara, diduga sopir mobil lalai berkendara Ya dari sana sih kenceng Mobil? Mobilnya kenceng Dari arah kebasiran itu? Oh dari sana Terus? Di depan ada ibu, si ibu sama anaknya Sama, ngapain tuh? Ya lagi ini lagi macet Oh macet ya Tiba-tiba mobil dari sana kenceng Terus? Tak ketabrak sampai ke bawah ke sana Pada saat kejadian ada informasi dari masyarakat Kebetulan tidak jauh dari mobil patroli Melaporkan adanya kejadian laka lantas Yang melibatkan mobil carry berwarna putih Laka lantas dengan sepeda motor yang dikendarai oleh ibu-ibu beserta anaknya Lanjut, untuk mobil carry menabrak ibu Langsung menabrak konter milik warga yang berada di pinggir jalan Ibu dan anak pengendaran sepeda listrik di rawat di rumah sakit Karena luka serius di kepala dan kaki Sementara sopir dan kenceng mobil pickup diamankan polisi Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Iwan Setiawan, Ayus melaporkan Pemirsa video aksi pencurian ban mobil di pusat perbelanjaan di Kemayoran Jakarta Pusat Viral di media sosial Pelaku bawa kabur tiga buah ban beserta velg tanpa diketahui petugas keamanan Inilah rekaman video amatir pasca pencurian ban mobil milik pengunjung Di pusat perbelanjaan ITC Kemayoran Jakarta Pusat yang viral di media sosial Tiga buah ban beserta velg mobil ini raib Di mana pelaku hanya mengisahkan satu ban di bagian kanan depan Pelaku nekat beraksi di siang hari saat kondisi ramai pengunjung Tanpa diketahui oleh satupun petugas keamanan yang berjaga Berbekal video viral tersebut, polisi telah mendatangi lokasi kejadian Dan meminta keterangan dari sejumlah saksi Sayangnya kamera pengawal CCTV yang terpasang tak mampu menjangkau mobil korban Sehingga pelaku belum bisa teridentifikasi Memang disitu ada CCD Ada, cuman CCD itu hanya mengarah ke arah Pantamor Hanya mengarah ke Pantamor Namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak polisi ya Masih tetap lidik Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut Kuda mengungkap pelaku pencurian ban mobil ini Sementara itu pemirsa dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee Harus berurusan dengan polisi karena diduga Merekayasa kasus pencurian di klinik miliknya di Padang, Sumatera Barat Dugaan rekayasa muncul setelah terduga pelaku Mengaku disuruh oleh dokter yang bekerja di klinik Untuk melakukan aksi pencurian Pada Jumat 26 April 2024 Dokter sekaligus influencer Richard Lee Memviralkan dugaan pencurian yang terjadi di klinik kecantikan miliknya Di Padang, Sumatera Barat Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya Richard menceritakan kronologi peristiwa pencurian di klinik yang bernama Athena Ada orang yang menembus pintu Karyawanku juga langat Karena belum buka, kita belum operasional Lalu dia ngambil tas, dibawa lari Padahal disitu ada CCTV Bahkan Richard juga menunjukkan rekaman CCTV di bagian luar dan dalam klinik Dalam rekaman CCTV tampak terduga pelaku pencurian Menggunakan helm, datang dan masuk ke klinik Terduga pelaku kemudian membuka laci serta lemari Dan akhirnya pergi dengan membawa sebuah tas Dengan bukti rekaman CCTV Richard membuka sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah Bagi siapapun yang memiliki informasi tentang terduga pelaku pencurian Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya Bagi kalian semua yang kenal orang ini Tolong informasi ke aku Informasi kalian sangat berguna bagi aku Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang Di hari yang sama, Richard mengugah ucapan terima kasih Kepada aparat kepolisian di akun Instagramnya Dan menyebut pelaku sudah mengembalikan dokumen yang dicuri Richard juga mengaku sudah menyelesaikan kasus dungan pencurian dengan kekeluargaan Namun ternyata video yang diunggah oleh Richard Lee itu pun berbentuk panjang Dari hasil penyelidikan polisi Diduga asik pencurian di klinik Richard merupakan rekayasa Dan hanya untuk konten di media sosial Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan Namun jika terbukti, pihak yang terlibat rekayasa pencurian Dan dapat dijeratkan undang-undang ITE Tim Liputan Ayus melaporkan Pemirsa tiga konten kreator asal Madura Ditangkap polisi karena membuat dan juga menyebarkan film pendek yang berjudul Guru Tugas Film permuatan isu Sara dan juga Asusila yang banyak diprotes para tokoh dan juga masyarakat Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda Jatim menangkap tiga orang konten kreator Yang membuat dan menyebarkan film pendek yang dinilai mengandung isu Sara dan pornografi Mereka adalah Y, pemilik akun Akeloi Production Serta A dan S sebagai pemeran dalam video pendek tersebut Ketiganya ditangkap setelah konten yang berisikan penistaan agama dan asusila tersebut Mendapat kecaman dari para tokoh agama dan warga Madura Dua video yang mengandung isu Sara dan pornografi Masing-masing berdurasi 30 menit Film tersebut menceritakan seorang Guru yang ditugaskan mengajar di sebuah pesantren di Madura Dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri perempuan Pada saat melakukan tugas yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual Atau pemeriksaan terhadap santrinya Ini adegan yang ada di dalam video Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Kini ketiga konten kreator masih menjalani pemeriksaan secara intensif Oleh tim Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda Jatim Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 Kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti Broker Pendidikan Universitas Riau Seorang mahasiswa penduduk Sial KA mengunggah video penanda protes atas mahalnya biaya kuliah Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya Rektor Undri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Undri ini dilaporkan atas dugaan penyemaran nama baik Keberatan ibu itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian Tapi ketika di akhir videonya si mahasiswa ini menunjukkan foto si rektor Yang mengatakan bahwasannya ibu rektornya sebagai broker Artinya broker ini adalah orang-orang yang mengambil keuntungan Orang-orang yang menjual dan sebagainya Seperti itu, itu yang membuat keberatannya dari si pelapor si ibu rektor ini Usai viral di media sosial Rektor Undri Sri Indarti mencabut laporannya Ya, beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri Dari awal, tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama aliasi mahasiswa penggugat Yang menyebabkan terjadi misinformasi Selaku rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri Tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat Dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan Termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau Maka persoalan ini tidak dilanjutkan Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT Kampus berdali, kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut Dari Pekan Baru Riau, Indra Yosewizal, Ayus melaporkan Kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti Ya, pemirsa usai meninggalnya murid sekolah tinggi ilmu pelayaran Karena dianiaya senior, direktur, dan sejumlah pejabat di STIP dicopot Proses hukum dan dikepolisian pun akan terus bergulir dan diawasi langsung oleh Kemen Hub Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Mencopot sejumlah pejabat di STIP Hal ini disampaikan saat mendatangi rumah duka Putu Satria di Kelukung, Bali Tidak hanya itu, Men Hub berkomitmen mereformasi total sekolah tinggi ilmu pelayaran Untuk menghilangkan tradisi kekerasan Bahkan Men Hub akan melakukan moratorium atau penundaan penerimaan calon taruna Untuk satu tahun atau satu angkatan Ini suatu evaluasi bagi kami Dan kami sudah membebas tugaskan Direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tidak akan tegas itu harus dilakukan Sementara itu usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi Penyidik preserse kriminal Poresto Jakarta Utara menetapkan tiga tersangka baru Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV dan hasil visum korban Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Rafi Sanjaya Terima tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban Motif penganyayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas Tim Liputan Ayus melaporkan Memirsa seorang wanita meninggal dunia setelah operasi gigi bungsu di Ngawi, Jawa Timur Keluarga menduga terjadi malpraktik sehingga operasi cabut gigi bungsu mengakibatkan infeksi mulut dan juga organ pernafasan Foto-foto ini diunggah ke media sosial Seorang wanita nira pranita asih 31 tahun meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu Yang diduga mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernafasan Suami pasien David Ahmad Sofian menuturkan Berawal dari keluhan pusing dan tidak nyaman, istrinya mendatangi klinik gigi dekat rumahnya di Walikubun, Ngawi Setelah foto ronsen di rumah sakit, dokter di klinik tersebut menyarankan untuk mencabut gigi bungsu Usai operasi dilakukan terjadi bengkak yang terus memburuk dan menjalar Kembengkakan dan peradangan terjadi di leher, menjalar hingga bagian pernafasan Menanggapi dugaan pala praktik ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengaku Sudah mendapatkan klarifikasi dari dokter gigi SW yang melakukan operasi gigi bungsu Dokter gigi SW belum dapat ditemui untuk memberikan konfirmasi Klinik gigi ini juga ditutup, tidak ada yang dapat memberikan keterangan Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainews melaporkan Dalam pemirsa untuk membahas lebih dalam terkait dugaan malpraktik dokter gigi Saat ini sudah bergabung bersama kami suami dari korban yang meninggal dunia Usai cabut gigi bungsu, ada Mas David Ahmad Sofyan Mas Davin, selamat siang Mas Davin Selamat siang Mas Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalan istri bapak, pak dan keluarga saat ini Ya, terima kasih, pak semuanya Pak Davin, mungkin boleh diseritakan sedikit Sebelumnya, sebelum akhirnya meninggal dunia Ini istri bapak telah proses cabut gigi Rentang waktunya berapa lama, bapak? Rentang waktunya setelah cabut gigi sekitar 3-4 bulanan 3-4 bulan sudah cukup lama Ini yang dirasakan sang istri ketika itu seperti apa, bapak? Mengeluh sesak nafas dan apa namanya, bengkak terhadap organ bagian leher Bagian leher, ketika dicek ke dokter bapak setelah operasi gigi bungsu itu ada infeksi mungkin Apakah terjadi sesuatu komplikasi? Adanya infeksi pada saluran pernafasan Sama infeksi di bagian paru-paru Infeksi di bagian paru-paru Apakah sebelumnya istri pak Davin atau almarhumah ini memiliki riwayat penyakit tertentu, bapak Davin? Tidak ada Kami tidak mengetahui kalau bahasanya istri saya mempunyai infeksi Bahasanya tidak ada gejala apapun Ya, bapak Davin, sebelumnya apakah dokter pernah menjelaskan terkait resiko operasi gigi ini? Apakah memang akan sampai sefatal ini? Ada penjelasan sebelumnya? Tidak ada Kami tidak mengisi from Mengisi from juga tidak ada Dan kita tidak diedukasi tentang bahayanya pencabutan gigi bungsu ini Kalau Pak Davin, boleh bercerita kepada kami Sebelum lakukan operasi atau pencabutan gigi bungsu tersebut Ada SOP yang dilakukan, nggak bapak? Seperti ronsen atau perawatan sebelumnya, sebelum tindakan operasi? SOP yang dia minta ke saya cuma hasil ronsen panoramik saja Yang lain tidak ada Setelah pasca operasi dengan dokter tersebut Apakah sempat beberapa kali juga melakukan perawatan kembali ke dokter Karena ada penyakit bawaan yang tertentu? Tidak ada Karena kami konsultasikan karena klinik tersebut bilang tutup Seperti itu Baik Pak Davin, untuk dokter yang menangani istri bapak sendiri Apakah itu dokter gigi umum atau dokter khusus atau spesialis bedah mulut? Yang mencabut gigi tersebut Ya, betul Pak Dokter gigi umum Nah, dokter gigi umum ya Pak Davin ya? Ya, betul Oke Pak Davin, ini ketika Ada komplikasi terjadi setelah pasca operasi atau pencabutan gigi tersebut Lalu dokter tersebut menjelaskannya seperti apa Bapak? Apa yang terjadi kepada istri? Sempat saya bertanya ke dokter tersebut BWA ya kemarin ya Pada tanggal 5 Januari tersebut kami BWA Dokter bagaimana? Istri saya ini lehernya bengkak sama giginya Dokter tersebut menjawab Itu hal biasa setelah pasca operasi gigi bungsu itu namanya odontectomy mas Jangan panik seperti itu Baik Pak Davin, lalu setelah akhirnya istri Bapak ini mohon maaf meninggal dunia Apakah dokter sudah memberi penjelasan terkait hal ini Atau mungkin apa tindakan yang Bapak lakukan kepada dokter atau mungkin pihak klinik atau rumah sakit? Tidak ada reaksi apapun dokter gigi tersebut terhadap keluarga kami Bahkan untuk turut beri pesungkawapun tidak ada terhadap keluarga kami Itu dari dokternya Bapak, lalu bagaimana dari pihak rumah sakit atau klinik Pak? Apakah ada penanganan khusus terkait kasus ini? Belum ada Belum ada? Baik, belum ada Lalu rencananya Pak, ke depan tindakan apa mungkin yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk masalah rencana tindakan mungkin kami masih kaji semua itu Bahasanya yang pasti kami harus mencari keadilan ini Entah bagaimana itu, keadilan ini harus ada buat kami Oke Bapak, setelah kemarin ini melakukan perawatan, setelah tindakan operasi atau penjabutan gigi Apakah ada perawatan lanjutan Bapak dan dokter tersebut diberikan obat, antibiotika? Ya ada, ada perawatan lanjutan yaitu membawakan obat Baik Pak, tadi Bapak katakan bahwa istri Bapak ini sempat mengalami gangguan berupa sesak nafas Nah itu tuh rentang waktunya dari pasca operasi berapa lama tuh Pak? Apakah langsung? Bengkaknya itu langsung kalau pasca cabut gigi sesak nafasnya itu sekitar 4 hari Sempat dirujuk ke dokter atau ke rumah sakit atau tidak Pak? Terkait keluhan-keluhan pasca operasi Sempat saya rujukkan ke dokter lain karena mengingat bahwasannya dokter klinik tersebut tutup Baik, lalu untuk perkenjelasan dari dokter lain tersebut Apakah ada dia mengatakan bahwa ini adalah akibat dari operasi gigi atau hal lain? Mengatakan bahwasannya ini sebabnya dari pencabutan gigi bungsu tersebut Jadi pemicunya karena pencabutan gigi bungsu tersebut ya Bapak ya? Ya betul Kalau dari hasil ronsen sebenarnya aman kah dilakukan Bapak untuk pencabutan ketika itu? Dilakukan ronsen, saya inisiatif membawa ronsen sendiri waktu itu Kalau dari pemeriksaan awal dari ronsen tersebut, dokter tersebut menyatakan aman untuk dicabut? Ya betul Oke Bapak sejauh ini setelah pencabutan istri, ini seperti apa kondisi keluarga Bapak? Yang pasti terpukul terhadap ini juga kehilangan istri saya sendiri, kehilangan almarhum istri Terutama dengan adanya seperti ini mengingat bahwasannya dokter tersebut tidak ada reaksi apapun Bahkan untuk berbelah sungkawa pun tidak ada, kita sebagai keluarga semakin terkukul disini Gimana hati empatinya si dokter tersebut kok tidak ada begitu? Baik Pak Davin, terima kasih atas waktunya Kami juga turut berbelah sungkawa dan semoga Bapak cepat menerima atau mendapatkan keadilan dan juga penjelasan Terima kasih banyak Pak Davin telah bergabung bersama kami dan berbagi cerita bersama kami di Aisyah Terima kasih